Sehari pasca kebakaran hebat yang melanda pasar induk gede bagi kota Bandung, ratusan pedagang korban kebakaran membersihkan kios, serta mencari barang yang masih bisa dimanfaatkan. Para pedagang berharap ada perhatian pemerintah, karena peristiwa kebakaran tersebut bukan yang pertama kalinya terjadi. Beginilah kesibukan ratusan pedagang korban kebakaran pasar induk gede bagi Bandung, pasca musibah Senin Petang kemarin. Mereka membersihkan kios mereka. Bahkan tidak sedikit diantara mereka mencoba mengais barang yang masih bisa dimanfaatkan. Sejumlah pedagang yang beberapa kali mengalami musibah kebakaran berharap, ada bantuan dan perhatian pemerintah. Kejadian ini waktu kemarin hampir jam 05.30. Pas kejadian, apa lagi? Ngapain kemarin? Lagi kebesaran, datang di tempatnya. Jadi, ngeliatin pas kejadian datang, kelihatan api udah menyembuh, langsung lari. Dan kembali ke daerah ke sini, kebetulannya takut melihat api udah meluap, bahkan aset udah menjengah, jadi langsung lari. Petang ini yang menimpa kesakang yang keberapa kalinya nih, Kak. Aku baru, kalau yang ketiga kali, sama los dua. Terus los ini satu kali, terus sama yang setara. Terus skip itu nggak pergantian? Atau dapat bantuan? Belum pasti diproses, sekarang udah kena lagi gitu ya. Harapannya, Bu, sekarang, Bu. Harapannya, Bu. Harapannya ya, ini secepatnya dibangun lagi, biar ini harus disesankan. Samanya tukang, dagang, harus langsung bisa jualan gitu. Kebakaran hebat yang melanda Pasar Induk Gede Bage Bandung, Senin petang, sedikitnya telah menghanguskan 300 kios sembako. Tahun ini, musibah kebakaran yang melanda ratusan kios terjadi kedua kalinya setelah Juli lalu.